Hai adik-adik kembali lagi di channel Dukun RI bersama aku Banggi Gaskuy di video kali ini adik-adik kakak bakal membahas ya cara settingan game Egy Party di Android agar nggak ngelak ya atau panas ya guys ya tapi sebelum itu bantu channel kakak ya guys ya adik-adik bisa klik tombol merah di bawah video ya Nah ayo kek adik-adik bantu channel kakak agar ya agar subscribernya banyak ya diklik tombol merah update diklik tulisan subscribe di bawah video ya adik-adik eh kakak bakal membahas cara settingan game Egy Party di Android agar HP temen-temen atau adik-adik itu enggak panas ya atau lancar dan pastinya enggak ngelak ya guys ya eh nih kakak baru coba sebentar ya tak keluar nanti dari mobil untuk cara settingnya tuh gampangnya adik-adik tinggal melihat atau menonton video ini sampai selesai ya kita ikuti langkah-langkahnya ya kita langsung aja kita setting ya oke untuk langkah-langkahnya temen-temen atau adik-adik itu bisa sentuh tombol kotak ya kotak ini ya di kanan ya ini kan ini posisinya tuh sudah masuk game ya masuk game nah lalu adik-adik pilih yang kayak gergaji tuh ya ada emote itu diklik ya nah ini ya nah adik-adik bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini ya ditonton aja simak ya diikuti ya adik-adik sampai selesai pokoknya ya videonya untuk grafiknya adik-adik pilih yang terendah aja ya biar ringan dan ga like dan nggak panas untuk bidang yang pandangnya sedang aja ya resolusinya temen-temen rendah aja ya adik-adik untuk tampilan laju bingkai ini boleh sih boleh sih tampilan koneksi juga oke lah ya kita tampilkan ya tampilkan pokoknya yang hijau kayak gini ya guys ya adik untuk laju bingkanya kita hemat daya aja kenapa bang harus hemat daya ya soalnya kalau laju bingkai hemat daya itu itu fpsnya itu ya ya standarnya biasa aja ya jadi nggak memaksakan HPnya kalian itu lebih bekerja keras gitu jadi kalau hemat daya itu jadi lebih ringan ya adik-adik jadi baterainya tuh nggak boros dan nggak panas pastinya untuk terus kendali ya kiri aja tampilkan nama itu aja sih untuk radio ya biasa aja ya untuk gini nya ya seperti ini aja bisa ini optimasi jaringan dv dan lainnya ya kayak gini aja ya bahasa seperti ini adik-adik untuk privasi ini juga seperti ini adik-adik ya itu tadi ya settingannya seperti ini ya seperti ini aja ya di itu tadi yang sudah kakak jelasin ya kalau adik-adik sudah mencettingnya seperti yang kakak tadi bahas ya caranya untuk settingan game egipartinya nah kalau sudah coba deh adik-adik coba memainkan game-game ini ya nanti bakal ada perbandingannya yang sebelumnya itu adik-adik itu mainin ini game tuh terasa panas ngelek akan menjadi lebih mendingan lah ya lebih lancar ya dan dan nggak gitu panas ya udah lah ya guys ya adik-adik itu tadi adalah settingan game egipartinya kita ketemu lagi di next konten berikutnya terima kasih buat adik-adik yang telah menonton videonya sampai selesai dan masih juga buat adik-adik yang sudah klik tombol subscribe dan like-nya guys kita ketemu lagi di next konten berikutnya jauh jauh